Entah selama ini kemana aja, kok ya aku baru nyoba. Ternyata penyet pakai sambal hijau kayak gini tuh enak banget. Langkah yang pertama, kita bikin ayam gorengnya dulu. Ini siapkan wajan, lalu masukkan ayam yang sudah dipotong. Ini aku pakai setengah kilogram, aku potong jadi 4 bagian aja. Masukkan bumbu ayam goreng instan, ini aku pakai setengah bungkus aja. Setelah itu diaduk, ini aku akan ungkep ayamnya tanpa menggunakan air. Masukkan rempah-rempah, serai, daun jeruk, dan juga daun salam. Kita nyalakan kompornya, lalu tutup. Tunggu sampai sekitar 4 menit, baru nanti kita bolak-balik ayamnya. Setelah beberapa saat, coba kita buka. Bisa dibolak-balik ya teman-teman. Nah, kalau sudah panas seperti ini, bisa dikecilkan di api sedang aja. Nah, ini kita ungkep sampai ayamnya matang, setelah itu baru nanti kita goreng. Kalau sudah beberapa saat, seperti ini ya teman-teman. Kita tadi sudah tak bolak-balik juga. Ini ayamnya sudah matang, nanti tinggal kita goreng. Panaskan minyak goreng, lalu kita goreng ayamnya. Nah, ini ayamnya sudah matang, bisa kita angkat. Lanjut, kita bikin sambelnya. Untuk bahan sambelnya, kita goreng cabai rawit hijau, seperti ini. Ini digoreng sebentar aja, jangan terlalu lama, sampai dia layu aja. Ditutup, biar tidak meledos-meledos ya teman-teman. Kalau sudah layu seperti ini, bisa kita angkat cabainya. 1,4 sendok teh garam. Kasih penyedap, 1,4 sendok teh, opsional aja. Bisa di-skip. Ini kita haluskan. Setelah bawang putihnya halus, kita masukkan cabai rawit tadi yang sudah digoreng. Ini kita ulek. Sambil dipanaskan minyak, kita dibekas goreng ayam. Nanti setelah sambelnya sudah halus, bisa disiram minyak panas. Setelah itu disiram minyak panas seperti ini. Setelah itu, kita kasih ayamnya tadi yang sudah digoreng. Nah, ini ayam penyedap sambel hijaunya sudah bisa langsung disajikan. Dimakan dengan nasi putih hangat, ini enak banget. Teman-teman di rumah harus mencobanya.